Dalam upaya mengakomodir sejumlah fasilitas umum yang belum terjangkau aliran listrik, Pemerintah Kebupaten Batanghari kembali mengusulkan pembangunan kegiatan fisik berupa pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ATAP, Kegementerian Energi, dan Sumberdaya Mineral. Setidaknya ada sekitar 342 unit PLTS ATAP yang diusulkan untuk dibangun di tahun 2022 mendatang. Kepala Bagian Sumberdaya Alam Segda Batanghari, Abdullah Qosim, menyebutkan usulan pembangunan PLTS ATAP yang mengfaatkan energi matahari ini direncanakan untuk penerangan sejumlah tempat seperti majid, musola, dan surau atau langgar sebanyak 102 unit. Kemudian untuk fasilitas pendidikan sebanyak 93 unit, produk pesantren 21 unit, posyandu atau sarana kesehatan 78 unit, dan kantor balai desa sebanyak 48 unit. Berkenaan dengan usulan ini, Abdullah Qosim mengaku bahwa PMK Batanghari masih menunggu kebijakan dari Kementerian ESDM Republik Indonesia terkait jumlah PLTS ATAP yang akan direalisasikan, di mana usulan ini disampaikan sebagai upaya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan serta penerapan konservasi energi atau EBTKI. Sebanyak 340 unit yang terdiri dari untuk masjid, surau atau langgar itu sebanyak 102 unit, kemudian fasilitas pendidikan sebanyak 93 unit, pondok pesantren 21 unit, posyandu atau sarana kesehatan itu sebanyak 78 unit, terus balai desa sebanyak 48 unit. Pirdana Atrium, Jambi TV